Jokowi JK Jangan Retak Jokowi Jangan Retak Jk Jangan Retak akan punya agenda tersebut, tapi saya melihat ini jalan sedih sendiri. Dari PDP boleh mengatakan saling murahkan. Bagi saya, pendapat masyarakat umum tidak begitu. Karena dari PDP mempunyai kepentingan. Satu. Yang kedua, kenapa presidennya tidak berani menegur menterinya langsung? Itu loh. Dan kenapa dia membiarkan perdebatan ini di luang publik, sehingga mempengaruhi investor yang mau masuk ke Indonesia. Semua menunggu. Apakah mereka berdebat ini memperhatikan PHK yang sudah banyak? Debat ini justru kalau saya melihat adalah membuka uang bahwa ada permasalahan di pemerintahan Jokowi-JK. Ya, artinya kalau ada perdebatan jangan dirilis di buka umum. Cukup selesaikan dengan di dalam kamar mereka, bahasanya. Pak Hari, apa yang bisa Anda berikan, masukan kepada presiden atau wakil presiden sebagai warga negara? Kalau saya cuma satu, sebagai warga negara, saya berharap Jokowi punya leadership yang kuat. Leadership Jokowi sangat lemah. Maaf ngomong, kebanyakan cengah-cingirnya. Tidak, statementnya tidak tidak mendukung untuk investasi, ya apa, kondisinya negara ini. Baik. Leadership kalau saya bilang, Pak, kuncinya ada di leadership. Leadershipnya sangat lemah. Baik. Bagaimana menteri bisa buat statement dia tanpa dia ketahuin. Bahkan dia sendiri menandatangkan sesuatu yang dia tidak baca. Itu kan kelemahan utama. Ya, baik. Jadi saya sebagai warga negara yang berharap presidennya benar. Ya. Baik, Pak Hari. Itu saja, negeri ini hancur dipimpin oleh Jokowi, oleh JK. Karena dia sendiri yang ngomongkat, bukan orang lain. Ya, Pak Hari juga. Ya, itu saja. Oke, baik, Pak Hari. Semangat. Ya, itu saja, Pak. Saya lihat seperti itu saja. Saya takut apa yang dikatakan oleh Jokowi terjadi, Pak. Baik, Pak Hari. Dari Bekasi, terima kasih sudah bergantung bersama kami. Selamat malam, Pak Hari. Semangatnya, Pak Hari, sama seperti zaman perjuangan 45. Mas Hanta dulu komentarnya. Ya, tapi tema ini bagus, ya. Tidak memberi tanda tanya, tetapi memberi nasihat. Nah, kebetulan ada penasehat. Ya, anggota Wanti Impres, sebagai penasehat presiden juga bisa menyampaikan langsung, pesan itu kan, jangan retak. Kalaupun sudah terjadi, ya mudah-mudahan bisa diperbaiki. Kalau akan, bisa diantisipasi. Itu yang terpenting. Karena disharmonisasi hubungan presiden-wapresi ini, pasti mudarat politiknya, kerugian politik jauh lebih besar bagi bangsa ini. Dalam segala hal apapun. Yang rakyat yang dikorbankan, apa namanya, agenda pembangunan, agenda nawacita pasti dihugikan. Pesawat saja, kalau pilot-co-pilotnya berbeda tujuan, udah pasti. Udah, kita nggak usah kita lanjutkan analisisnya. Sehingga harus bersama. Tetapi tetap harus pasti, harus ada satu komandannya, ada kaptennya kalau ada kapal itu, yang memastikan arah tujuan. Jadi boleh berbeda, tetapi ketika sudah ada keputusan satu, semua harus ikut. Mungkin soal listrik, bagian dari bergening posisi antara R1 dan R2, sesaat sebelum dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi kemudian, belakangan muncul Menko Rizal Namri, yang menggelitik soal itu, sehingga yang merasa berkepentingan, pasti bergejolak dong. Ya, deal-deal itu mungkin beliau lah, yang dari partai. Kalau pun ada deal-deal politik di antara sebelumnya, dan seterusnya, tapi kita berharap ini bisa diantisipasi oleh presiden, yang bisa tidak menimbulkan gejolak keluar, secara eksternal. Karena pesan di eksternal itu, seperti penelpon tadi mengatakan Pak Ari, dan seterusnya, menjadi liar gitu. Berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, itu yang harus di, menurut saya, harus diantisipasi oleh presiden. Soal strong leadership bagaimana tadi? Ya, itu. Tadi harapan saya sama. Presiden harus jadi strong leadership. Harus menjadi the real presiden. Ya, kapten. Jangan sampai menjadi kapten, tetapi yang mengendalikan kapal orang lain. Itu jangan sampai. Tapi mungkin begini Pak Darto, bicara soal strong leadership, ini kan mungkin kalau bicara gaya, bisa beda-beda. Orang keras kan tidak harus gayanya keras gitu kan. Katanya Pak Jokowi itu termasuk yang stubborn gitu kan. Cuma lebih santun, ya kan. Lebih cool. Caranya. Caranya. Ya, mungkin kalau mau pakai bulldozer, tidak langsung. Ya, ada Menko Rizal, ya kan. Ada mungkin, masih ingat dulu waktu di DKI, ada ANHOK, ya kan. Pembentukan kabinet, ada KPK, dilibatkan, itu kan strategi. Nah, betul. Anda melihat ke situ Pak Darto? Gini ya, kita lihat dalam sejarah ya. Kita sekarang selama hadapi situasi yang tidak ringan. Ada global crisis, ya. Banyak negara, ya. Ada currency war, ya. Ada yuan di dolasi, ada el nino, dan sebagainya. Keringan, ya. Pada saat yang begini, tidak ringan, Jokowi terpilih, ya. Ini satu, bagi saya satu, amanat untuk seorang Jokowi. Bahwa dia, dengan tahun Allah, dijadikan presiden untuk bisa mengatasi ini. PR-nya besar. dan kalau dia bisa mengatasi, dia akan menjadi, akan dikenang oleh salah. Ini pengerjaan salah. Saya, udahlah. Nabi-Nabi, bukan, Jokowi bukan Nabi, ya. Nabi-Nabi Isa, Nabi Muhammad itu diturunkan pada saat-saat, keadaan, misalkan sulit. Ada zaman yang memang harus di... Ada orang kuat yang harus datang. Anda melihat sosok Jokowi sebagai orang kuat itu, yang mengendalikan kondisi krisis ini? Morally, Morally, dia sekarang dibutuhkan oleh bangsa ini. Tapi kan tidak bisa berjuang sendiri, Pak. Harus dibantu. Harus dibantu. Tim ini yang tidak boleh berbeda. Berbeda. Atau retak tadi dibilang, terbaca oleh rakyat terbaca publik. Tidak baik untuk negara ini. Iya, iya. Tidak baik. Baik. Padahal Tau, Mas Santa, ada penelpon lagi? Kita coba asapah. Pemirsa kita saat ini, sudah bergabung bersama kita, Pak Agus, dari Surabaya, Jawa Timur. Pak Agus, selamat malam. Malam. Apa kabar, Pak Agus? Baik-baik. Silahkan, Pak Agus, pertanyaan atau komentar langsung singkat padat jelas, Pak. Saya lihat memang Jokowi ini kurang kebebasan itu sama sekali minus. Biar sampai akhir masa jabatannya tetap gini terus kalau dia tidak tegas. Itu saja. Itu kan gaya kepemimpinan saja, Pak Agus. Ya, biar. Kemudian kelihatan faktanya sudah kelihatan. Saya dulu pernah ngomong kalau Jokowi tetap gini terus dolar sampai 15 ribu nanti. Lalu apa yang bisa Anda sampaikan sebagai masukan buat pemerintah kita? Ya, sebenarnya Jokowi itu tegas. Itu kelihatannya itu ikut sana, ikut sini, ikut situ. kelihatannya itu yang malam bukan ketua umum partai ya begitu. Jadi seperti ini kayak boneka gitu loh. Baik. Disetir orang-orang itu. Baik. Saya yakin itu sudah. Baik, Pak Agus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Agus dari Surabaya. Nah, ini kan soal kelihatannya. Ini kan soal persepsi juga kan, Pak Darto. Pak Darto, apa yang bisa dilakukan oleh Presiden menghadapi kondisi sekarang sehingga maksud saya begini, ke depannya tidak perlu lagi menggunakan bumper-bumper orang lain. Mungkin perlu ada sikap ketegasan yang lebih real dalam gesture ya, statement sehingga orang juga tahu oh, Presiden kita itu tegas gitu kan. So far yang saya lihat ya, kalau ada perbedaan yang tadi sampaikan soal tadi ya, siwa bola, soal KPK dan lainnya ya. Kalau sudah ada satu apa itu namanya cabur tangan Presiden ya, lalu kemudian saya cair juga masalahnya. Saya lihat ya, tidak merusing masalahnya. Masalahnya lalu cair ya. Jadi kalau tadi ada penelpon mengenai soal rupiah dan sebagainya, memang kondisi global saat ini memang tidak semudah itu. Ya. Saya kira dari Bank Indonesia, dari OJK sudah banyak bikin statement bahwa tidak semudah itu. Ya. Siapapun jadi pengelola publik ini sekarang tidak semudah itu. Lebih berat ya? Berat. Karena itu harus kerja sama-sama gitu. Mas Hanta, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, mungkin perbedaan soal merespon konflik partai juga tambahannya. Itu agak beda kan? Para politisi lebih paham lagi. Nah, menurut saya ini harus diantisipasi ya oleh Presiden. pada satu-satu sisi betul bahwa ini gaya kemimpinan Presiden. Apa namanya? Style Presiden ini harus kita hargai dalam rangka untuk misalnya kondisi situasi politik yang berbeda. Beliau bukan kota umum partai. Itu menjadi plus tapi minus juga. Karena harus mengelola berbagai macam kekuatan politik satu sisi. artinya kalau tidak seperti ini. Tapi misi yang lain ada dua hal ya kepentingan internal kabinet untuk menyukseskan nawacitan dan seterusnya tapi secara eksternal persepsi publik harus diperbaiki juga. Karena itu topangan legitimasi politik secara vertikal. Trust. Tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah itu penting. Karena itu harus ditunjukkan juga. Kesan misalnya mohon maaf saya harus sampaikan dulu kan cukup dikesankan Pak SBI Pragu misalnya. Nah kesan itu bukan mustahil nanti sampai ke Pak Jogowi. Kalau tidak berhati-hati kemudian trust publik semakin turun dan itu modalitas penting ketika misalnya beliau berkutang umum partai. Tapi kalau pemimpin populer dengan dukungan publik yang luar biasa partai akan mengikuti menurut saya. Nah karena itu mungkin ini kita terlalu cepat menyimpulkan menurut saya. Bisa jadi gaya Pak Jogowi ini betul beliau katakan bisa jadi memang ujungnya nanti positif hasilnya. Tetapi dalam proses itu menurut saya Perlu wet-end sih nggak? Ya publik tidak bisa kita publik tidak bisa dipaksakan untuk itu. Tidak bisa dipaksakan untuk itu. Mungkin bisa dimulai dari menunjuk jurubicara komunikasi dan koordinasi penting. Dulu tadi Mas Doni singgung soal Pak Harma Okomis pun tidak boleh tapi poin pentingnya menurut saya koordinasi satu yang menyampaikan ke sana jelas gitu. Jadi Pak Jogowi tadi tanya saran mungkin kita sebagai warga negara biasa harus ada tim komunikasi dan koordinasi yang betul-betul. Kalau koordinasi kabinet tentu Pak Presiden sendiri. Kemudian kalau komunikasi keluar itu harus ada sinegesitas apa yang disampaikan. Kalau dulu itu sampai harga cabai keriting itu positifnya disampaikan jelas. Sekarang mungkin itu yang harus diperbaiki. Kita harus akhiri sampai di sini diskusi kita. Setidaknya Bapak-Bapak sekalian ini merupakan bagian wacana yang mengedukasi publik bahwa ngurus bangsa nggak mudah ya Pak Darto ya. Pak Darto terima kasih bergabung bersama kami. Sehat selalu. Selamat malam. Mas Santa Sampai ketemu lagi di dalam kesempatan dan pemisah inilah akhir jumpa kita dalam Primetime Talk. selamat menikmati.